Berawal dari komentar ini Akhirnya saya kepikiran buat bikin video ini Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel GigaJetindo dengan saya Randy Oke, di video ini kita bakal ngomongin Bakal ngobrol-ngobrol tentang si iPhone 12 mini ini Ini bukan lagi video review karena saya udah pernah bikin video reviewnya Beberapa waktu yang lalu udah pernah bikin video vloggingnya juga Dan udah cukup banyak video yang saya hasilkan untuk si iPhone 12 mini ini Tapi di video ini kita bakal ngobrol lebih kurang Kenapa sih iPhone 12 mini ini bisa jadi iPhone 12 series yang paling nggak laku Jadi kita coba runut dulu ke belakang beberapa waktu sejak iPhone 12 series ini di launching Ya, iPhone 12 series di Indonesia itu mulai dijual di sekitar bulan Desember 2020 kemarin Jadi artinya saya udah pake si iPhone 12 mini ini selama lebih kurang 7 bulanan ke belakang Ya, awal dirilis iPhone 12 mini ini kayaknya bakal digadang-gadang Jadi iPhone yang paling hype-nya itu paling tinggi gitu Dengan membawa nostalgia iPhone 4 dan iPhone 5 series Dimana iPhone 12 series kan menggunakan pinggiran Edge yang mengotak ala iPhone 4 dan iPhone 5 Lalu kemudian dia menggunakan desain yang sangat kecil Jadi ini hype-nya adalah membawa nostalgia kepada iPhone seri lama Tapi ternyata pas hari penjualan atau hari penjualan perdana flash sale-nya si iPhone 12 series itu Jadi pada saat penjualan pertama si iPhone 12 series di Indonesia itu sekitar jam 12 malam kalau nggak salah saya Itu saya sempat lewat gitu nggak pas jam 12 karena ada ketiduran kalau nggak salah saya Dan pada saat itu saya pikir ini udah nggak kebagian Ternyata memang benar iPhone 12 series yang lainnya tuh banyak yang udah sold out Bayangin aja pada saat kondisi pandemi orang Indonesia ini kayaknya sultan-sultan gitu ya iPhone 12 series yang lainnya tuh udah banyak yang sold out Tapi ternyata si iPhone 12 mini ini stoknya tuh masih banyak Baik ukuran internal yang 64, 128, atau juga 256 itu masih banyak banget Dan itu ready di semua warna ya Hitam putih terus warna hijau kalau nggak salah saya Itu si iPhone 12 mini ini masih tersedia Bahkan begitu saya bangun pagi di sekitar jam 5-an itu Si iPhone 12 mini di salah satu online marketplace itu masih tersedia Ya ini luar ekspektasi karena kan iPhone 12 mini itu awalnya dipikir bakal jadi iPhone yang paling baris Dengan membawa nostalgia yang udah saya ceritakan tadi Tapi kenyataannya nggak seperti itu Lalu berjalan beberapa bulan kemudian berita iPhone 12 mini itu bakal dihentikan produksinya di kuartal 2 2021 Dan ini udah masuk kuartal 2 2021 Saya sampai saat ini belum dapat update info terbaru Apakah bener iPhone 12 mini ini bakal di stop untuk produksinya Tapi malah dapat berita bahwa iPhone 13 series masih akan mengusung si mini ini Jadi masih akan menggunakan desain yang ukuran kecil ini Jadi kayaknya iPhone nggak kapok gitu dengan si 12 mini ini Tapi untuk hal ini kita bakal lihat ya Beberapa bulan lagi iPhone 13 series bakal segera dirilis Dan kita bakal bisa pastikan apakah iPhone seri mini ini bakal masih tetap ada di iPhone 13 series nanti Dan saya bakal ngomongin beberapa analisa saya Mengapa si iPhone 12 mini ini bisa nggak laku dari sudut pandang Saya sebagai user iPhone 12 mini ini sekitar 7 bulanan ke belakang Yang pertama menurut saya kenapa sih iPhone 12 mini ini bisa nggak laku Ya jelas yang pertama itu adalah di harganya ya Jadi kalau kita bicara spec iPhone 12 mini dengan iPhone 12 itu kayak saudara kembar Secara spec sama, RAM sama, pilihan internal memory sama, start dari 64 Terus secara kamera juga sama pakai 2 kamera Sensornya juga sama, terus kamera depan sama Teknologi charging sama, yaudah gitu ini sama Tapi si tangga harganya untuk iPhone 12 mini pada saat awal launching itu Di Indonesia dijual di harga kalau nggak salah saya 13 juta Dan iPhone 12 itu di 15 juta Jadi selisih 2 juta bagi sebagian pengguna atau user iPhone terbaru Selisih 2 juta menurut saya nggak terlalu berarti Jadi ya kayaknya ini yang bikin si iPhone 12 mini ini nggak begitu menarik ya Karena dengan selisih 2 juta orang bakal mendapatkan layar yang lebih gede yang ada di iPhone 12 tadi Nah kalau misalnya iPhone 12 mini pada saat launching itu dijual di harga 11 jutaan Saya rasa bakal sangat menarik ya saat itu dan bisa jadi iPhone yang paling laris Tapi kenyataannya si iPhone 12 mini ini dijual dengan harga 12.999 atau 13 juta Dan bahkan sekitar 1 bulanan kemudian harganya tuh udah turun di 12.5 juta kalau nggak salah saya Dan per hari ini udah sekitar 7 bulanan berlalu harganya juga udah makin turun lagi di 10 jutaan sekian Jadi strategi menurunkan harga ini mungkin akan digunakan untuk bisa mengejot penjualan dari si iPhone 12 mini ini Jadi saya yakin dengan selisih harga 2 jutaan itu itu salah satu penyebab Ya ngapain saya ngambil iPhone 12 mini Ya lebih baik ngambil iPhone 12 aja gitu ya karena selisihnya nggak begitu terlalu jauh Ngomong-ngomong tadi soal ukuran gitu ya dengan selisih harga tadi orang kan akan mendapatkan layar yang lebih gede Dan ini sebenarnya yang menjadi masalah utama yang ada di iPhone 12 mini ini Ukurannya tuh terlalu kecil parah banget ini kecilnya 5.4 inch Secara layar ini memang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 5 ya Tapi secara dimensi ya ini kurang lebih sama aja gitu Karena layarnya ini terlalu kecil menurut saya Bayangkan jari saya yang sebesar ini disuruh ngetik di layar yang sekecil ini Itu typo mulu gitu ya Ini ya mungkin bakal ada yang bilang Ah bang tadi itu penyesuaian aja nanti juga berjalannya waktu Bakal kebiasa kok Kagak ini udah 7 bulan saya pakai iPhone 12 mini dan masih typo aja Ya jadi kayaknya ukurannya ini terlalu kecil Menurut saya sebenarnya sweet spot atau titik yang paling pas itu ada di iPhone XS ada di iPhone X ada di iPhone 11 Pro yang menggunakan ukuran 5,8 inch Tapi kalau memang iPhone atau Apple masih mau mengusung dengan nama mini Mungkin bisa diturunin sedikit dari iPhone 11 Pro Misalnya di 5,6 dan itu mungkin akan lebih enak dipakai buat ngetik-ngetik Karena di iPhone 12 series kan iPhone tuh udah nggak menggunakan ukuran 5,8 lagi Jadi sebenarnya mungkin ukuran 5,6 bisa menjadi ukuran yang paling pas buat si mini ini Jadi buat seri mini di 13 nanti mungkin lebih enak dipakai di 5,6 Tapi kayaknya nggak juga sih Dari rumor yang saya baca tetap kayaknya bakal menggunakan ukuran 5,4 inch Yah kita lihat lagi nanti Nanti bagaimana performa Kalau bener masih menggunakan 5,4 inch Bagaimana performa penjualan dari si iPhone 13 mini ke depannya Masalah ketiga baterai yang kecil apakah jadi masalah? Menurut saya no Karena banyak asumsi yang mengatakan baterainya tuh terlalu kecil 2.200 mAh aja Bisa tahan seharian emang? Iya bisa gitu Karena saya udah pernah bikin videonya Saya udah pernah bikin video vlogging Menggunakan si iPhone 12 mini ini beberapa waktu yang lalu Disitu udah jelas bahwa iPhone 12 mini ini bisa bertahan seharian Bisa banget Dan enak banget buat dipakai sehari-hari Nggak ada masalah sebenarnya Karena baterai yang ukurannya kecil itu bisa bertahan dengan sangat baik seharian Karena manajemen dari iOS yang sangat bagus ya Jadi manajemen baterainya itu bisa dibilang Ini keren banget lah efisiensinya Jadi baterai kecil nggak ada masalah Toh kalau di charge juga sangat cepat ya Sekitar 1 jaman aja nih baterainya udah penuh Jadi sebenarnya no worry masalah baterai Dan banyak yang udah buktikan juga bahwa Baterai dari si iPhone 12 mini ini Emang masih cukup badak digunakan untuk sehari-hari ya Mungkin memang nggak bisa bertahan sampai 2-3 hari gitu Nggak akan bisa Tapi setidaknya untuk keharian itu masih sangat-sangat-sangat bisa dipakai Dan menurut saya 2 alasan utama tadi Harga, positioning harga dan juga ukuran kecil Yang menjadi alasan kenapa si iPhone 12 mini ini bisa kurang laku gitu ya Karena dengan chipset yang sama Terus juga spek yang sama persis dengan iPhone 12 Doang gitu ya Jadi orang bakal berpikir dengan selisih 2 juta tadi Kayaknya mending pakai si iPhone 12 aja gitu Mending beli iPhone 12 aja Karena ya selisih 2 juta untuk pengguna iPhone Menurut saya nggak terlalu besar bagi mereka ya Terus apakah saya berhenti pakai si iPhone 12 mini ini? Well sebenarnya iya Jadi iPhone 12 mini ini akhirnya saya kasih ke istri saya Dan dipakai untuk istri saya Dan cerita dari istri saya Ya dengan cewek kebanyakan gitu Yang punya ukuran jari seharusnya tidak lebih besar Dibanding kebanyakan pria Menurutnya nyaman-nyaman aja sih Sebenarnya menggunakan si iPhone 12 mini ini Dan sebenarnya buat saya pribadi Kalau iPhone 12 mini ini tidak dijadikan HP utama Artinya tidak cukup intens menggunakan sosial media Seperti chatting Itu masih oke aja sih sebenarnya Untuk menggunakan si iPhone 12 mini ini Jadi contohnya kita butuh video yang lebih stabil Instastory yang lebih bagus Ya bisa aja ya Si iPhone 12 mini ini jadikan secondary smartphone kalian Tapi ya rasanya cukup overkill ya Kalau HP secondary pakai si iPhone 12 mini ini Ya balik lagi lah Tergantung kantong kalian aja Jadi ya kalau menurut saya Kalau tidak jadikan HP ini HP utama Ini masih bisa banget kok Buat dipakai sehari-hari Dan kayaknya gitu aja sih Analisa saya Sekitar 7 bulanan ini Menggunakan si iPhone 12 mini ini Dan kesimpulannya apakah iPhone 12 mini ini jelek? Ya nggak juga iPhone 12 mini ini HP yang sangat keren Hasil fotonya bagus Terus performa chipsetnya ngebut gitu ya Dan nggak ada komplain lah Selain ukuran Dan positioning harga yang udah saya ceritakan tadi Oke Gini aja ya untuk video kali ini Makasih ya buat yang udah nonton Silahkan like dan share video ini Jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan dipamit Sampai jumpa di video berikutnya yuk Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax